Ibadah Hari Minggu Dan memberikan usulan kenapa setahun cuma ada 4 kali Yaitu adalah pada Minggu kelima di hanya 4 bulan Oleh karena itu mendengar masukan ini dari tim juga Kami berdoa dan saya berharap kita bisa buat lebih sering Oleh karena itu tanggal 28 Maret 2021 hari Minggu Jam 8 pagi akan ada tayangan kotbah yang sedikit lebih panjang Sekitar 1 jam Karena saya percaya hari Minggu adalah hari yang dimana kita bisa bersama keluarga Untuk beribadah Jadi tanggal 28 Maret 2021 akan ada tayangan kotbah Saya berharap setiap bulan, minggu terakhir Kita bisa bertemu dalam tayangan kotbah Atau minimal 2 bulan sekali Doakan saja supaya kita bisa lebih sering bertemu Yang kedua ada begitu banyak pertanyaan Terkait apakah betul Arunabiculukito Official Channel ini adalah saya Ya jawabannya Bapak Ibu ada juga yang bertanya dan cukup sering menanyakan Pak saya ingin memberikan dukungan persembahan kemana saya harus berikan Apakah nomor rekening yang ada di sana betul dari milik Bapak? Bapak Ibu dalam setiap tayangan Youtube ada bagian deskripsi Kalau Bapak Ibu klik ada informasi yang itu memang adalah milik saya Tidak perlu khawatir Bapak Ibu Terima kasih buat semua curiosity-nya, keingin tahuannya, juga dukungannya Yang ketiga tidak lupa saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu suruh sekalian yang saya kenal Yang saya juga tidak kenal tapi saya percaya Tuhan Yesus mengenal Bapak Ibu pribadi lepas pribadi Dukungan doa, dukungan moral, ucapan-ucapan yang memberikan berkat Juga untuk dana, daya, seluruh apapun yang diberikan Untuk tayangan dari E-Wisdom dari Aruna Wijo Kito of Your Channel Saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dalam setiap aspek kehidupan Karena Tuhan tahu membalas kepada orang yang dikasihinya Terima kasih Bapak Ibu Kita akan jumpa lagi dalam tayangan berikutnya setiap hari Kamis Dan jangan lupa untuk Minggu tanggal 28 Maret Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Haleluya Salam Bapak Ibu, seluruh sekalian Sebelum kita mulai kita akan berdoa Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih buat berkat berlimpah yang boleh alami sampai hari ini Kau merawat kami sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Roh Kudus, cengkram, pembelian kuat, suka tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri Tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi Pujian hormat kuasa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kau perisa hidup kami, kau pagar tembok seliling kami Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini Engkau Tuhan upah kami yang sangat amat besar Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata Amin Senang sekali boleh ketemu kembali Kita melanjutkan sebuah pelajaran yang menarik Kita bahas akhir jaman Tetapi sebelum akhir jaman kita kembali dulu mundur ke awal jaman Supaya kita tahu kenapa sih yang namanya Bumi, matahari, bintang-bintang semuanya harus selesai Kalau memang itu baik kenapa harus selesai Kenapa harus muncul bumi yang baru Nah kita akan kembali melihat dulu di kitab kejadian Bapak Ibu ada banyak hal-hal yang mungkin Anda jarang dengar Saya akan pelan-pelan sekali Saya akan menggunakan kata-kata yang paling jelas Dan saya sudah memilih kata-kata supaya tidak ada multitaksir di sana Buka hati saja kita akan mulai Bapak Ibu kita lihat kitab kejadian Sebuah hal yang menarik saya mau bertanya dulu Anda boleh jawab dalam hati Tosnya juga tidak tahu Anda menjawab apa tidak Pada hari pertama Tuhan bikin apa? Itu yang pertama Ayo Bapak Ibu silahkan dijawab Pada hari pertama Tuhan bikin apa? Anda bilang oh menciptakan langit dan bumi No, hari pertama Tuhan bikin apa? Kita berkata bahwa pada hari pertama Tuhan mengatakan Jadilah terang Lalu terang itu jadi Jadi yang hari pertama Tuhan menjadikan terang Oke saya mau tanya Kalau terang hari yang pertama gelap hari yang keberapa Bapak Ibu? Ya hari pertama gak bisa Hari pertama itu dibuat terang Pertanyaannya gelap hari keberapa? Oke simpan ya Hari kedua dikatakan Tuhan membuat cakrawala firmament Di antara air Jadi dipisahkanlah air atas sama air bawah Jadi hari kedua Akita berkata bahwa Tuhan menjadikan cakrawala Pertanyaan saya adalah Air dibuat hari keberapa? Ya hari pertama Hari pertama terang Ya sebelum hari pertama Hari apa itu sebelum hari pertama? Oke Jadi yang pertama dibuat terang Hari kedua dibuat yang namanya adalah cakrawala Hari ketiga Hari ketiga Jelas sekali disitu ada yang namanya darat Sehingga terpisahlah yang namanya basah itu laut Yang namanya kering itu darat Pertanyaan saya Yang namanya hari ketiga itu ada Dimana pemisahan antara yang kering sama yang basah Pertanyaan saya Tanah dibuat hari keberapa? Hari pertama Pak Pertama terang Yang kedua cakrawala Bapak Ibu Kalau Anda jeli melihat firman Tuhan Anda akan melihat bahwa ternyata Hari pertama Kedua Ketiga Itu sebetulnya Lebih mirip kepada sebuah pemisahan Bukan sebuah penciptaan Saya ulang Saya ulang pelan-pelan ya Bapak Ibu Kalau Anda membaca kitab kejadian Anda akan berpikir Bahwa ini lebih cocok Sebuah pemisahan Ketimbang sebuah penciptaan Dari mana saya bisa bilang seperti itu Yang pertama adalah Hari pertama Tuhan menjadikan terang Saya mau tanya Tuhan itu terang atau bukan? Tuhan kan terang Buat apa ada terang lagi? Ada dua peluang pilihannya Yang pertama Terang Tuhan rusak Lalu Tuhan membuat terang menggantikan yang rusak itu Yang kedua Tuhan itu terang Lalu Tuhan membuat terang kedua Yang level terangnya Lebih kecil dari terang Tuhan Kira-kira jawabannya yang mana? A atau B? B Ya Karena kita berkata bahwa Tuhan itu terang tak terhampiri Jadi Tuhan sudah terang Pertanyaannya Terang sudah ada Lalu kenapa Tuhan bikin terang lagi? Jangan-jangan Terang yang nomor dua Adalah terang Yang kualitasnya lebih rendah Dari terang pertama Karena gak mungkin Terang pertamanya rusak Oke Mulai bingung Bapak Ibu Enggak ya Oke Pertama adalah Hari pertama Kalau Anda membaca kitab firman ini Dikatakan tekan kejadian Tuhan memisahkan Terang sama gelap Hari kedua Dipisahkan air atas sama air bawah Hari ketiga Dipisahkan yang Yang kering sama yang basah Yang basah namanya lautan Yang kering namanya darat Jadi pertanyaannya Gelap Air Dan tanah Dibuat hari keberapa? Kalau kita membaca kitab ini Berarti sebuah pertanyaan Malaikat dimana? Dicitakannya Makhluk sorgawi dibuat dimana? Lalu yang namanya adalah Bumi kapan dibuatnya? Terus yang namanya Sorgak Tuhan sama Sorgak Lebih dulu mana dibuatnya? Ini pertanyaan-pertanyaan Yang sebetulnya Kalau ditanya Orang bilang Ah saya udah males pak Bahas beginian No Waktu kita belajar firman Tuhan Kita harus mendapatkan Sebuah penjelasan Yang lengkap Sehingga kita bisa yakin Menjalani semua hidup ini Termasuk Kalau kita mendapat informasi Yang berbeda Dari sains Nah Surah saya Tuhan Yuk kita lihat sebentar Jadi sebetulnya Kalau kita melihat Alkitab ini Ini sebuah Pernyataan yang Anda harus dekar baik-baik Hipotesisnya begini Jangan-jangan Jangan-jangan Ini kan adalah kitab yang kita pegang ya 66 ya Kanon ya Jangan-jangan Ada penciptaan Sebelum hari pertama Jadi hari pertama disini Hari pertama disini Jangan-jangan Ada penciptaan disini Yang bukan dari sini Disini Yang Tuhan sudah buat Contohnya Membuat yang namanya Sorga Membuat langit Malaikat Yang namanya alam semesta Ornamen-ornamennya Semua benda-benda langitnya Kapan Nah Jangan-jangan Bapak Ibu Sebetulnya Kitab itu Yang sebelum ini Ada kitab lagi Sebetulnya nih Ada kitab lagi Jangan-jangan ya Cuma yang kitab ini Jadi kitab ini Sebetulnya Jangan-jangan ini seri kedua Yang seri pertama Ada disini Cuma seri pertama Gak terbit Gitu Jadi kita pegang yang ini Sebagai acuan yang benar Saya gak ada keraguan Memang pegangnya sebagai yang benar Iya Tapi ada sebuah Kejadian disini Yang entah dibukukan Tidak dibukukan Ada disini kejadian Yang mendahului ini Disini Tapi tidak terbit Tapi dengan ini Kita bisa baca yang ini Enggak? Bisa Kita lihat sebentar yuk Firman Tuhan Dalam kitab Masmur 148 Yuk pelan-pelan Kita buka Masmur 148 Ini adalah semua daftar Yang Tuhan buat Sebelum hari pertama Menarik sekali ya Jadi kalau kita lihat Hari pertama Kedua Ketiga Sebetulnya itu Pemisahan Hari keempat Kelima Kenam Itu pengisian Dari apa yang sudah dipisahkan Ulang Jadi hari pertama Kedua Kalau Anda melihat ceritanya Lebih cocok Itu bukan penciptaan Contoh Apakah terang Diciptakan? Kan Tuhan sendiri terang Kalau gelap itu kapan pak? Gelap itu definisinya Ketiadaan terang Kan gitu Jadi gelap hari keberapa Terus air hari keberapa Tanah hari keberapa Padahal hari ketiga Itu sudah ada tanah Hari kedua bukan penciptaan tanah Hari pertama bukan tanah Tanah ada hari keberapa Nah pertanyaan ini kemudian Menjadi pertanyaan yang ada di kepala kita Tapi kadang-kadang kita Tidak bisa tanya dengan jelas gitu Masmur 148 Saya akan bacakan Daftar ciptaan Tuhan Yang ada sebelum hari pertama Yang pertama dikatakan Masmur 148 Saya bacakan ya Langit bumi pujilah Tuhan Haleluya Pujilah Tuhan di sorga Puji dia di tempat yang tinggi Jadi yang pertama dibuat adalah tempat yang tinggi Yang kita kenal dengan nama adalah Uranos Dalam bahasa Yunani Atau Samayim Dalam bahasa Ibrani Yang artinya adalah sorga Kata Im Dalam bahasa Ibrani artinya jamak Kalau Samayim berarti sorga Sorganya jamak Pak Yes Karena ada Samayim Ada Eretz Eretz itu adalah bumi cuma satu tunggal Sedangkan Samayim itu jamak Yang di atas sana jauh lebih jamak Ketimbang yang ada di buka bumi Nomor dua Pujilah dia segala malaikatnya Jadi ingat yang namanya sorga Dan malaikat itu ada sebelum hari pertama Puji dia hai tentaranya Tentara bantara sorga dibuat sebelum hari pertama Puji dia hai matahari bulan Puji hai hai segala bintang terang Puji dia langit yang mengatasi segala langit Hai air di atas langit Baiklah semuanya memuji nama Tuhan Dan ia memberi perintah Maka semuanya tercipta Ada tujuh hal yang menjadi ciptaan Tuhan Yang pertama-tama ada Yang disingkat dalam Alkitab Kejadian kita sebagai kejadian satu Yuk pertanyaan berikutnya Jadi yang dibuat pertama urutannya apa? Kita lihat sebentar ya Bapak Ibu Jadi pertama itu ada sebuah tempat Namanya langit Bapak Ibu ini kita harus pakai logika kali ini Kita pakai logika yang simple saja Minimal kita bisa mendapatkan materi ini Pesannya Sebuah pertanyaan menarik Bapak Ibu coba renungkan Mana lebih dulu Diciptakan langit atau malekat? Logika saja Ini sama dengan begini Mana yang Anda lebih dulu Mangkok atau bakso? Jawabannya pasti mangkoknya Jangan bilang baksonya Anda tidak mungkin bilang gini Bang Beli bakso tidak pakai mangkok Bisa ditabok sama abangnya Jadi Yang pertama tempatnya dulu Langit Nah Setelah langit Nanti baru diisi malekat Jadi Langit diisi malekat Biar gampang Anda pasti nanti Bentuknya ya Kira-kira seperti ini Pakai sayap Supaya Bapak Ibu tahu ini malekat Gitu ya Jadi pertama-tama Ada langit Isinya malekat Tuhan tinggal disini tidak? Nah ini pertanyaan Tuhan tinggal disana tidak? Tidak Jawabannya tidak Yuk kita lihat Firman Tuhan Ulangan ke 10 Ayat ke 14 Saya bacakan Bapak Ibu ya Ulangan 10 Ayat ke 14 Sesungguhnya Tuhan Alamu Yang empunya langit Bahkan langit yang mengatasi Segala langit Bumi dengan segala isinya Sesungguhnya Tuhan Alamu Yang empunya langit Bahkan langit yang mengatasi segala langit Pertanyaannya Jadi langit itu ada berapa? Kalau kita lihat ini firman Tuhan Ini ada langit Ada kata Langit Bahkan langit Yang mengatasi segala langit Heaven above heavens Langit Dan langit Yang mengatasi segala langit 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 Dan langit Yang mengatasi segala langit Nah itu ada S nya Jadi Kalau Anda lihat Ini ada langit Ya toh Dan ada langit Yang mengatasi Segera langit Kalau ada kata segala langit Jamak Berarti di bawah dia Tidak mungkin ada satu Minimal Ada dua Ini langit Ini langit Mengatasi Segala langit Kalau ada kata segala langit Di bawah dia Jamak Tidak mungkin satu Berarti Ada yang namanya Langit Jadi kalau kita dilihat Di sini Minimal Ada tiga langit Gitu Ini Alkitab yang bilang Ulangan 10 ayat 14 Tuhan Alamu Yang empunya langit Bahkan langit Yang mengatasi segala langit Nih Jadi dari sini Kita bisa tahu Bahwa langit Nah ini kata sorga Sama langit Kan sering bertukar Kalau Anda membaca kitab Dalam Nehemiah 9 Ayat 6 Kita lihat firman Tuhan Nehemiah Nehemiah yang ke-9 Yuk kita lihat 9 Ayat yang ke-6 Saya bacakan Hanya engkau Engkau adalah Tuhan Engkau telah Menjadikan langit Ya Langit Segala langit Dengan segala Bantara Bumi dengan segala Yang ada di atasnya Jadi ternyata Jadi ternyata Langit itu tidak satu Levelnya Di sini sesuai dengan gambar Minimal Langit ini ada tiga Pertanyaannya Betul atau tidak Langit yang tiga ini Yuk kita tanya dulu Yang langit tiga ini Tuhan tinggal di mana Apa Tuhan tinggal di sini Atau malekat yang tinggal di sini Atau di mana Yuk kita lihat firman Tuhan 2 Tawarih 2 Ayat 6 2 Tawarih 2 Ayat yang ke-6 Firman Tuhan berkata Tetapi siapa yang mampu Mendidikan rumah bagi dia Sedangkan langit Bahkan langit Yang mengatasi langit Tidak dapat memuat dia Berarti Tuhan Tidak tinggal di tempat ini Oke ya Jelas ya bukan Tuhan di sana Yuk kita buka 2 Tawarih 6 Ayat yang ke-18 Firman Tuhan Tapi benarkah Allah Hendak diam bersama Dengan manusia di atas bumi Sesungguhnya langit Bahkan langit Yang mengatasi segala langit Tidaklah dapat memuat engkau Jadi ternyata Tuhan tidak tinggal di sini Karena langit sama Tuhan Ternyata lebih besar Tuhan Bahkan langit Mengatasi segala langit Tidak dapat memuat engkau Luar biasa sekali Jadi pertanyaannya Betulkah ini Ada yang namanya langit di sini Ada tiga level Kita gak pernah tahu Tapi kita membuka firman Tuhan Sebentar Dalam 2 Korintus 12 Biarkan ayat Berbicara tentang ayat 2 Korintus 12 Firman Tuhan Ini kisah Dari orang bernama Paulus 2 Korintus 2 2 Korintus 12 Maaf 2 Korintus 12 Saya bacakan Aku harus bermegah Sekalipun memang hal itu Tidak ada faidahnya Namun demikian Aku hendak memberitakan Penglihatan-penglihatan Dan pernyataan yang Kuterima dari Tuhan Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah dalam tubuh Aku gak tahu Entah luar tubuh Aku gak tahu Allah yang mengetahui Orang itu tiba-tiba Diangkat ke tingkat yang ketiga Dari sorga Aku juga tahu Tentang orang itu Entah dalam tubuh Entah luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Tiba-tiba Dia diangkat ke Firdaus Dan dia mendengar Kata-kata yang tak terkatakan Yang tidak boleh Diucapkan manusia Soalnya saya Tuhan Jadi ternyata Paulus dibawa Ke langit Yang ketiga Katanya Yang dia sebut Dengan nama Fir Firdaus Nah Soalnya Tuhan ini menarik sekali Jadi dikatakan disana Bahwa langit Gak cuma satu Nah kalau kita bicara Langit gak cuma satu Pak berarti langit Ada berapa level Saya gak pernah tahu Kita mencatat Ada langit Yang level ketiga Ini langit kita Ini langit tempat Adanya matahari Bulan bintang Yang namanya Komet galaksi Dan ini adalah Yang namanya Langit Mengarik segala langit Yuk kita lihat Firman Tuhan Dalam Masmur 22 Ada banyak ayat Hari ini Bapak Ibu Pelan-pelan Membacanya Supaya kita Bisa Mendapatkan Pesan yang lengkap Pelan-pelan ya Masmur 22 Ayat keempat Padahal Engkaulah yang kudus Yang bersemayam Di atas Puji-pujian Orang Israel Bersemayam Di atas Pujian Bersemayam Itu belum Tentu tinggal Contoh Kata Semayam Keluar kata Samayim Sebagai contoh Anda hari ini Ada di kantor Tapi pertanyaannya Kalau Anda di kantor Bolehkah ada orang Ke rumah Anda Masuk ke rumah Anda Contoh saja Kursi Bapak Presiden Bapak Presiden Lagi pergi Kunjungan Ke sebuah tempat Negara tetangga Kursinya kosong Bolehkah menteri Duduk di sana Bolehkah yang namanya Ajudan duduk di sana Tidak boleh Kenapa tidak boleh Karena disitu Bersemayam Nama dari Bapak Presiden Sama Apakah dengan Tuhan itu Bersemayam Kemudian adalah Stay fisik disitu Jawabannya tidak Yuk kita teruskan Dalam Matthew kelima Dikatakan Bahwa ternyata Semua sorga itu Bertingkat-tingkat Yuk kita buka sebentar Dalam Matthew yang kelima Ayat 34 Saya bacakan Matthew kelima Ayat 34 Tetapi aku berkata Kepadamu Janganlah sekali-kali Bersumpah Baik demi langit Karena langit Adalah Tahta Allah Jadi di langit ini Ada tahta Allah Dan Tuhan Bersemayam di sana Apakah bersemayam Berarti duduk Stay secara fisik Jawabannya belum tentu Sama ya Tadi saya bilang ya Bahwa Kalau presiden itu Punya kursi Dia lagi pergi Pertanyaan Apakah orang boleh duduk di sana Jawabannya tidak boleh Karena apa Nama presiden Bersemayam di situ Nah yuk kita lihat Jadi langit itu apa Kita berkata bahwa Langit adalah Tahta Allah Kita lihat sebentar Yesaya 37 Yuk kita lihat Yesaya 37 Ayat yang ke-16 Saya bacakan Ya Tuhan Semesta alam Ala Israel Yang bertahta Di atas Kerubim Tadi bertahtanya Di langit Sekarang bertahta Di atas Kerubim Sekarang bertahta Di atas Pujian orang Israel Berarti Tuhan Itu bertahta Di atas Langit Di mana Ada Kerubim Yang isinya Adalah puji-pujian Dari orang-orang Yang menyembah dia Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya Teruskan Yuk Dari sini kita bisa lihat Anugerah yang luar biasa Itu adalah Kita lihat Yesaya 57 Ayat 2 Ini cerita soal Firdaus ini Kita berkata Ayat yang pertama ya Orang benar binasa Dan tidak ada seorang pun Yang memperhatikannya Orang saleh tercabut nyawanya Tidak ada seorang pun Yang mengindahkannya Sungguh karena Kemerajalelannya kejahatan Tercabutlah nyawa orang benar Dan orang benar Itu masuk kemana Dari sini kita bisa tahu Orang benar itu Punya tempat Yang berbeda Sama yang namanya Orang fasik Ayat 2 dikatakan Orang benar Masuk ke tempat damai Orang-orang yang hidupnya Lurus hati Mendapat perhentian Di atas tempat tidurnya Tempat di mana Orang meninggal Ada tempat yang damai Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus Orang di samping dia Hari ini juga Engkau bersamaku di mana Firdaus Paulus katakan Dia naik ke langit ketiga Tempat yang sebenarnya nama apa Firdaus Teruskan Nah kalau orang itu Tidak percaya Tuhan Hidupnya jelek kemana Ayat ke 9 Engkau datang menghadap Moloh dengan membawa minyak Dan banyak wangi-wangian Engkau menyuruh tutamu Pergi sampai jauh Sampai ke bawah Dunia orang mati Jadi ternyata Ada tempat Yang jauh di bawah Namanya Dunia orang mati Tetapi Orang-orang Yang hidupnya lurus Ketempat yang damai Dari sini ketahuan Bahwa dunia orang mati Ternyata terbagi dua Bagi orang-orang yang hidupnya lurus Dan bagi orang yang menyembah berhala Nah Teruskan saja Bicara mengenai level 3 ini Apakah betul Pak Sorga itu bertingkat-tingkat Ada orang yang mengatakan Bahwa Sorga cuma satu Oke Ibrani ke 7 bilang begini Ayat 26 Sebab imam besar yang demikianlah Yang kita perlukan Yaitu yang saleh Tanpa salah Tanpa noda Yang terpisah dari orang-orang yang berdosa Lebih tinggi daripada Tingkat-tingkat Sorga Dari sini kita bisa mengerti Kata Sorga itu adalah langit Heaven Uranus sama Yim Ternyata Sorga Tidak ada satu tingkat Dikatakan adalah Tingkat-tingkat Sorga Nah Kalau kita bisa tahu Ini dari mana Yuk kita lihat sebentar Masmur 123 Ini Alkitab ngacak Banyak sekali Ayat tersebar Jadi sulit mencarinya Tapi tidak apa-apa Kepadamu aku melayangkan mataku Ya engkau yang bersemayam di Sorga Sorga Langit adalah tata Tuhan Tuhan bersemayam di sana Dan kita tahu Sorga itu bertingkat-tingkat Tahu dari mana Pak? Ibrani 4 Ayat 14 juga bilang begitu Saya bacakan Ibrani 4 ayat 14 Karena kita sekarang mempunyai Imam besar agung yang telah Melintasi semua langit Kata semua langit Bicara bahwa langit itu jamak Enggak cuma satu Jadi kalau saya gambar gini Masih oke ya Bapak Ibu Ayat yang lagi Ephesus 4 ayat 10 Saya berikan ayat yang banyak Supaya Bapak Ibu bisa paham Ephesus 4 ayat 10 Ayat 10 dikatakan Ia telah turun Ia juga yang telah naik Jauh lebih tinggi daripada Semua langit Dari sini kita bisa lihat Bahwa ternyata Langit itu jumlahnya tidak satu Semua langit Berarti ada levelnya Matthew 5 ayat 19 berkata Yuk kita buka firman Tuhan sebentar Matthew 5 ayat 19 Saya bacakan Bapak Ibu Karena siapa meniadakan Salah satu perintah hukum Torah Sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkan demikian pada orang lain Ia duduk di tempat yang paling rendah Dan sorga Dan siapa yang melakukan dan mengajarkan Segala perintah hukum Torah Ia menuduki tempat yang tinggi Ada yang rendah Ada yang tinggi Berarti ada levelnya dong Sampai sini jelas ya Bapak Ibu Dari semua ayat tadi kita tahu Bahwa langit atau sorga tadi Jumlahnya tidak satu Tapi berlevel-level Dan tempat yang namanya sorga Adalah tahta Allah Dimana ada kerubim disana Nah tempatnya di atas apa di bawah Yuk kita lihat Ratapan 3 Ratapan setelah Yeremia Ratapan 3 Kita lihat ayat yang ke 50 Sampai Tuhan memandang dari atas Dan melihat dari sorga Dari sini ketahuan bahwa Sorga itu tempatnya di atas Bukan di bawah Bapak Ibu saya telah menyelesaikan Sebuah penjelasan Dari sana dikatakan bahwa Pada hari pertama Tuhan buat terang Kedua buat cakrawala Ketiga memisahkan Mengendarat dengan laut Jadi hari pertama Kedua ketiga Lebih condong kepada Pemisahan sebetulnya Bukan penciptaan Hari keempat Kelima dan keenam Adalah mengisi Dengan ciptaan Apa yang sudah dipisahkan tadi Di laut diisi ikan Yang namanya tumbuhan Ada di muka bumi Dan manusia diisi disana Sama benda-benda yang lain diisi Tempat sudah dipisahkan Diisi benda-benda yang ada Nah Dari situ kita juga belajar Bahwa Kalau kita melihat Langit Cerita yang Tuhan buat Ada kisah di mana Tuhan membuat Sesuatu penciptaan Sebelum hari pertama Apa yang Tuhan buat Tentu saja kita tahu Yang dibuat adalah Sorga dan langit Kalau kita melihat Sorga dan langit Pertanyaannya Ada berapa langit Di Alkitab Alkitab mengatakan Di langit Ada langit Langit mengatasi Segala langit Berarti minimal Ada dua di bawah sini Paulus mengatakan Ada tiga Yang ketiga Namanya Firdaus Nah Tadi kita sudah bahas Bahwa ternyata Yang namanya langit Tidak satu level Sampai sini oke semua Bapak Ibu Nah sebuah pertanyaan Menarik sekarang Langit yang ini Mengatasi segala langit Pertanyaannya adalah Siapa yang tinggal Di sini Tadi sudah kita bahas Bahwa Tuhan Tidak tinggal Di atas langit Yang mengatasi segala langit Karena gak cukup Berarti Tuhan Lebih besar Kalau itu di bawah Tuhan Berarti itu ciptaan Jadi pertanyaannya Siapa yang tinggal di sini Jawabannya Pilihannya adalah Paling dekat adalah Malaikat Kelompok Malaikat Kelompok Kerubim Atau Bantara Sorga Yang seperti itulah Intinya adalah Mereka yang tinggal Di tempat ini Pertanyaannya adalah Dari mana kita yakin Yuk kita buka Alkitab Kita kembali kepada 2 Korintus 12 Ayat yang Kedua Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah dalam tubuh Aku gak tahu Entah luar tubuh Aku gak tahu Allah yang tahu Orang itu diangkat Kelengkat yang ketiga Dari Sorga Bapak Ibu Ini Paulus Menulis 2 Korintus Pertanyaannya Paulus sedang Cerita tentang siapa Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lalu Ini Paulus Cerita soal siapa Jawabannya adalah Paulus Cerita soal dirinya sendiri Aku tahu Seorang hamba Tuhan Berbicara Di tayangan AW Channel Itu saya sendiri Yang ngomongin soal saya Begitu Jadi Paulus Ngomongin dirinya sendiri Dan dia berkata Waktu dia diangkat Dan berkata Apa Apa iya betul Saya mau tanya nih Waktu kamu keluar dari Tubuh diangkat Sama Tuhan Pakai tubuh apa Orangnya Mungkin bingung Aku gak tahu Nah kalau gak tahu Bohong dong berarti No Bapak Ibu Akita berkata Waktu Paulus Dibawa Diangkat Ketingkat yang ketiga Dari Sorga Dia berkata Itu entah dalam tubuh Entah luar tubuh Aku gak pernah tahu Sebuah pengalaman spiritual Terkait dengan Kunjungan Ketingkat yang ketiga Dari Sorga Itu orang gak bisa Menjelaskan dengan Kata-kata manusia Dengan bahasa manusia Kesalahan terbesar adalah Pada saat kita Mendengar kisah seperti itu Kita mulai menanyakan Kepada dia Bajunya apa Waktu dia angkat Waktu kamu pergi Pakai tubuh daging Apa bukan Waktu kamu pergi Pakai apa Roh apa jiwa Nah orang seperti itu Mulai bingung Untuk menjawab Karena dia berkata Aku gak tahu Kalau gak tahu Berarti bohong dong Paulus berkata Waktu dia diangkat Pergi ke atas Dia tidak pernah tahu Pakai apa Karena itu pengalaman Supranatural Yang sangat jarang Dan pengalaman Yang sangat mempesona Sekali Orang tidak bisa lagi Sadar penuhnya Dengan dirinya sendiri Apa itu gimana pak ya Anda berdoa saja Nah selesai Tuhan Dia diangkat Ketingkat yang ketiga Dari Sorga Kita buktikan ya Bahwa tadi saya mengatakan Bahwa yang tinggal Di tinggal di tinggal ini Di level ini Itu yang tinggal adalah Malekat Dan bukan Tuhan disana Kita buktikan Akita berkata Ayat yang ketiga Ia tiba-tiba Ayat keempat maaf Diangkat ke Firdaus Dan ia mendengar Kata-kata yang tak terkatakan Yang tidak boleh diucapkan manusia Kata-kata yang tak terkatakan Yang gak boleh diucapkan manusia Bapak Ibu Agak sulit untuk mengartikan kalimat ini Saya berikan kalimat lain Yang lebih gampang dipahami Tiba-tiba Dia diangkat ke Firdaus Dan ia mendengar Kata-kata Yang dia belum Pernah dengar Dan manusia Tidak bisa mengucapkannya Saya ulang ya Dikatakan bahwa Ia mendengar Kata-kata Yang belum Pernah dia dengar Di muka bumi Dan manusia Biasa Tidak pernah Mampu Sanggup Mengucapkannya Pertanyaannya Jadi disana Dia ketemu manusia Atau bukan Pasti bukan Karena manusia Sedang Tidak bisa Mengucapkan Tidak mampu Mengatakan Mengucapkan Kata-kata tersebut Pertanyaannya Lalu dia ketemu Sama siapa Pilihannya bukan Tuhan Pilihannya bukan manusia Pilihannya Ini Firdaus Berarti pilihan terbaiknya Adalah itu pasti malaikat Pertanyaannya Kata-kata apa Yang tidak bisa Di ucapkan manusia Yang Paulus Tidak pernah dengar Sama sekali Surah saya Tuhan Ada pilihan A dan B lagi Anda yang pilih dulu ya Pilihan A Waktu Paulus Sampai ke Sorga Firdaus Nyampe Kan dilihat ada malaikat ya Oke Pertanyaan A Malaikat bicara Sama Paulus B Malaikat bicara Sama malaikat Paulus yang mendengar Pilihannya A atau B Oke sebentar ya Saya berikan contoh Kalau Yang namanya Tuhan ngomong sama orang Belanda Pake bahasa apa Belanda Kalau Tuhan ngomong sama orang Jepang Pake bahasa apa Oh Jepang ya Oke Kalau Tuhan ngomong sama orang Jawa Pake bahasa apa Bahasa Jawa Oke Kalau Tuhan ngomong sama orang Sunda Pake bahasa apa Bahasa Sunda Oke Kalau Tuhan ngomong sama orang Spanyol Pake bahasa apa Bahasa Spanyol Oke Jawabannya salah semua Tuhan kalau ngomong sama orang Spanyol Sama orang Jawa Sama orang Sunda Sama orang Perancis Sama orang Inggris Sama orang Belanda Sama orang Indonesia Pakai bahasa Tuhan Orang Indonesia mendengar dengan bahasa Indonesia Orang Inggris dengar bahasa Inggris Orang Spanyol dengar pakai bahasa Spanyol Orang Jepang dengar pakai bahasa Jepang Tuhan gak pernah dikata sama manusia Itu pakai bahasanya kita masing-masing Contohnya gini Nihao Orang Mandarin Orang yang coba Orang Sunda Orang Inggris How are you? Orang Indonesia bagaimana kabarnya? Apa kabar? Kalau Tuhan ngomong sama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia Orang Jepang pakai bahasa Jepang Orang Belanda pakai bahasa Belanda Orang Spanyol pakai bahasa Spanyol Saya mau tanya Yang jadi Tuhan siapa? Tuhan tuh ngomong ya pakai bahasa Tuhan saja Nanti manusia akan mendengar masing-masing Berdasarkan telinga mereka masing-masing Nah coba contoh sebentar Jawaban dari A dan B tadi Kita buka di 1 Korintus 1 Korintus Yang ke-14 Maaf 13 1 Korintus yang ke-13 Firman Tuhan berkata Sekalipun aku dapat berkata-kata Dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Nah ini Paulus itu pernah punya ide Ada bahasa manusia Ada bahasa malaikat Pertanyaannya Kapan Paulus punya bahasa malaikat? Dia punya ide di kepala dia itu kapan? Ada bahasa malaikat Paulus itu mungkin bisa sekitar 7 bahasa Arab pasti bisa Bahasa Ibrani Aramik sudah pasti bisa Yunani oke Latin oke Saya gak tau bahasa apa lagi Yang daerah-daerah apa Daerah sekitar Timur Tengah sana Tapi Paulus itu kalau ketemu malaikat Dia pasti berpikir bahwa malaikat ngomong bahasa Ibrani sama dia Seperti anda tadi Waktu anda menebak saya Karena anda ketemu malaikat sama ketemu Tuhan Anda dengar pakai bahasa Indonesia Anda berpikir Tuhan ngomong bahasa Indonesia Karena orang Jepang ketemu Tuhan dengarnya pakai bahasa Jepang Orang itu berpikir Tuhan ngomong bahasa Jepang Bukan Paulus mengatakan ada bahasa malaikat Ini kan aneh Karena Paulus ketemu malaikat 200 kali Dia selalu dengar malaikat bicara pakai bahasa Ibrani Tetapi malaikat gak pernah ngomong bahasa Ibrani Dia cuma ngomong pakai bahasa tertentu Yang Paulus dengar dengan bahasa Ibrani Pertanyaannya kalau begitu Apakah mungkin Paulus di kepalanya Pernah ada ide yang namanya bahasa malaikat Kan gak pernah Dia ketemu ratusan kali dengan malaikat Dia dengar bahasa Ibrani kok Dia pasti tebak Ini bahasa Ibrani Gak pernah dia punya ide ada bahasa malaikat Kenapa dia punya ide bahasa malaikat Karena ternyata waktu dia sampai ke Firdaus Dia lihat malaikat ngobrol sama malaikat Waktu malaikat ngobrol sama malaikat Dia bingung ini bahasa apa Aku gak pernah dengar Aku gak sanggup mengucapkannya Dari situ dia baru tahu Ternyata ada bahasa malaikat Yang kalau malaikat ngomong sama malaikat Dia gak pernah tahu artinya apa Tapi kalau malaikat ngomong sama manusia Dia berpikir Saudara-saudaraku Dosa dan kesalahan Yang tak diampuni Pasti akan membawa Anda Kepada kebinasan kekal Hanya ada satu pribadi Yang mampu dan sanggup Untuk menghapus dosa kesalahan manusia Yaitu adalah Tuhan Yesus Terima dia sebagai Tuhan dan Raja sekarang Selalu ada waktu dari sisi Tuhan Tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda Ikuti doa saya Dengan yakin Percaya Dan sungguh hati Tuhan Yesus Ampuni semua kesalahan dan dosa saya Saat ini dengan sadar dan rela Saya menerima Engkau sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat pribadi saya Terima kasih Karena Tuhan sudah catat nama saya Di Kitab Kehidupan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih